kemudian juga yang dimasukkan juga dinisbatkan dolun ini sesat ini tadi adalah orang yang berbuat salah seperti kalimat musa orang keliru misalkan salah menajermakan Al-Quran ini kan orang salah tapi tidak separah orang yang dinisbatkan kepada orang yang kupur kemudian juga lupa ini pun juga termasuk di dalam kesesatan tapi tidak separah kemudian gaib gaibah maksudnya abdiya hilang kehilangan barang ini juga termasukkan kepada kita lanjut permasalahan yang selanjutnya ar-riddah ar-riddah waksamuha wa ahkamuha ar-riddatu logotan ar-rujuh artinya adalah kembali dan janganlah kalian sekali-kali kembali ataupun murtad ataupun murtad wala tartaddu'ala ad-ribarikum dan janganlah sekalian-kali itu kalian murtad balik kembali kepada yang lalu belakang ad-dubur ad-ribarikum itu maksudnya ya kebelakang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah jangan kembali lagi kepada kemaksiatan yang lalu war-riddatu fil istilah al-fiqhi dan riddah disini dimaksudkan di dalam istilah fiqhi hiyal kufru ba'dal islam dia adalah kufur balik lagi ketika dia sudah masuk islam barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kekafiran maka mereka itulah orang yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat dan mereka itulah penghuni neraka kalau yang namanya di neraka katanya khalidun khalidan fiha kekal di tanah karun ini keseringan seperti itu ya kawan keturunan keturunan yang lahir dari islam mau nikah masuk kristen karena istrinya kristen mereka itu sudah lumrah udah biasa keluar masuk agama itu kayak keluar masuk pintu makanya bahaya sama seperti di kalimantan kalimantan itu kita gak tau tuh terkadang kalau kita jumpa orang-orang yang nasrani ya gak seperti orang nasrani di medan kalau nasrani di medan kebanyakan dari batak karun nah kalau dari kalimantan sana orang jawa pun kristen jawa pun ada yang kristen makanya kita gak ketahuan makanya kalau seseorang sudah islam kalau kita mau cari jodoh ya nantinya pilihlah yang agamanya nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa tun kahu il mar'ah lil arba nikahilah wanita itu empat perkara li jamalihah cantiknya ya li malihah hartanya li nasabihah nasabnya keturunnya kemudian terakhir kata nabi sallallahu alaihi wasallam li dinihah dan agamanya kalau cantik aja itu gampang relatif ya kawan ini orang-orang india itu hitam-hitam tuh cantik-cantiknya hidungnya mencung matanya lebar-lebar seperti itu ini maunya yang putih aja kayak orang-orang korea sikit ya pak ya lah mau jadi bintang film apa tuh mau menikah ini ceritanya ya atau cantik kaya lagi biar anak gak kerja anak di rumah aja standby aja di rumah nunggu isri jangan kayak gitu kalau mau cari gadis jarang ada yang kaya betulan bisa dikatakan tapi kalau mau cari janda itu baru banyak yang kaya ya warisan dari suami yang pertama misalkan suamanya meninggal hartanya uh melimpah oh udah silahkan lah jandanya belum punya anak pula lagi tuh jandanya janda seminggu misalkan oh udah lah lambat aja ah udah seperti itu janda 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 perawan ya kemudian apa lagi nasabnya antum lihat nasabnya keluarganya kayak mana bagus gak ya terkadang ifan gak jauh beda orang tuanya kalau misalkan dulunya tukang selingkuh pasti anaknya nanti bakalan gitu juga sakit hati antum nanti selingkuhnya sama kawan antum pula nanti ujung-ujungnya jadi sebagaimana pepeta mengatakan buah itu gak jauh dari pohonnya bisa juga Ustaz buah jatuh buah itu jauh dari pohonnya ya bisa memang pohon mangga misalnya pohon mangga letaknya di pinggir sungai ya jauh dia jadinya buahnya ya dalam artian apa orang tua itu pasti berperan penting ya terhadap anaknya makanya antum lihat orang tuanya kayak mana ya akhlaknya seperti itu saudara-saudaranya nah kalau misalkan mereka itu orang tuanya alim ya rajin ibadah kemudian saudara-saudaranya pun berjilbab maka udahlah ambil terus kemudian agamanya ini yang paling penting kenapa Nabi S.A.W. melatakkan agama yang paling terakhir ya karena lanjutan hadis yang Nabi S.A.W. mengatakan fazfar bida tibdin maka kejarlah agamanya ya oleh karena ketika antum nanti nazar jangan sekali-kali antum yang pertama itu antum tanya dek bisa baca Quran gak dek gitu pertama antum pandang dulu hayati pakai cadar ya wajib dibuka lah yang namanya nazar wajib buka gitu kalau memang pingin nikah jadi nazar-nazor aja betul betulan untuk niat nikah jadi ini jangan nazar-nazor besok nazar-nazor ini dosa jadinya gak boleh udah cantik bisa baca Quran lagi masya Allah walaupun gak kaya apalagi nazar-nazornya bagus-bagus toib jangan pilih yang apa cantik tapi kristen tapi jatuh cinta kan gak bisa parah kan gak bisa terelakkan kalau gak sama dia sudah lah mati aja bunuh diri aja macam dunia ini macam sempit kali kayak gak ada lagi yang wanita cantik aduh kan kayak gitu jangan terlalu alay lebay jablay kali lah terkadang yang sangat lemah ini sekarang ya zaman sekarang yang sangat lemah itu lagi bukan wanita tapi laki-laki kalau diputus sama ceweknya udah kayaknya suntuk kali suntuk tujuh turunan mau makan gak bisa mau apa gak bisa mau di kamar mandi pun gak keluar-keluar kayaknya sempit kali rasanya padahal wanita zaman sekarang itu udah lebih banyak udah 1 banding 4 entah 1 banding 5 di zaman sekarang itu makanya antum tengok kalau antum ke pajak ulu nuha ini aja sendiri lebih banyak akuannya daripada kita betul gak lebih banyak kita antum jalan-jalan kemana aja lebih banyak wanita makanya jangan jangan menjadi mindset antum kehidupan antum jati diri antum itu gak ada dia gak bisa hidup jangan jadi antum tanamkan di dalam hati gak ada dia patah 1 tumbuh 1000 patah tumbuh hilang berganti gak ada gadis janda pun jadi gitulah banyak perempuan gak ada dia putus kita ya putus bilang gitu udah gak jadi kita ini gak jadi bilang gitu selain kau banyak lebih cantik lagi bilang gitu bilang gitu baru perempuannya bilang ah bapun masih jelek banget makanya lebih cantik pula oke aksa muha pembagian ariddah ariddah tasilu ariddah tasilu bertikap naqid min nawakidul islam wa nawakidul islam kafirah tarjiw'i la al-ba'ati islam sedangkan ariddah disini ada beberapa yang bisa membatalkan islam ya salah satunya adalah ya wanawakidul islam kafirah banyak sebagai pendata pembatal-pembatal islam di dalam murtad-kemurtadan ini banyak diantaranya ada empat yang pertama ariddatu bilkaul nah ini yang pertama riddah dengan ucapan hati-hati ya kawan kasab billah ta'ala aw rasulihi s.a.w aw malaikatihi aw ahadu min rasulihi ya ini salah satunya ucapan seperti antum katakan Allah ini gak adil ini gak boleh cuman nanya Allah ini aku sholat kok gak datang uang 1 juta langsung gak bisa kayak gitu bahaya ya perkataan ini bahaya ya sama seperti orang yang menghalalkan yang haram menghalalkan yang halal ini salah satu ucapan kemurtadan gak boleh atau mengejek nabi s.a.w. atau mengejek malaikat ini gak boleh nabi itu apalah istrinya udah sembilan awak empat pun payah jangan kayak gitu itu di zaman nabi jangan nantumbandingkan sekarang nabi s.a.w. itu adalah seorang nabi kita ini apa kita ini bukan kaleng-kaleng usad jangan sekali kita mencacimaki agama gak boleh ya ini termasuk murtad tapi pemerintah itu kayak mana usad seringkali kayak gitu terkadang menteri agama kayak gitu terkadang mu'ia kayak gitu biarkan aja doakan aja jangan gak bisa ini rapatkan barisan harus berjihad ini gak bisa kayak gitu ya kemudian asani ar-ridah itu bilfi'ni ya ar-ridah secara perbuatan kas sejud li sanam murtad langsung dia itu ya dia sholatnya di gereja gak boleh misalkan seperti itu atau sholat dihadirkan di situ pohon patung di masjid ini gak boleh ya atau batu atau taruhnya cincin aku sujud biar mantap rezeki ku taruh cincin abut wakilnya itu di depan mimbar itu ini gak boleh syirik jadinya dan ini termasuk murtad langsung kemudian ar-ridah secara keyakinan sama seperti seperti kepercayaan adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini termasuk murtad dia mengatakan oh Yesus pun itu orangnya bagus bisa untuk disembah juga gak apa-apa lah mereka itu bersembah dapat masuk surga ini salah bisa murtad dengan perkataan seperti itu kemudian ar-rabi yang terakhir adalah ar-ridah tentu bisyak fisya'imimma sabat ridah dengan keraguan tentang sesuatu bagaimana yang disebutkan di atas yaitu tak atas tadi ya ragu ragunya apa di dalam Al-Quran itu gak percaya dia gak percaya sejarah Nabi SAW gak percaya di dalam Al-Quran bahkan ada terjadinya hari kiamat ini termasuk murtad ya ala kiamat kan nanti itu gak adanya itu kiamat atau dia gak percaya kalau adanya hari kebangkitan azab kubur ah udah mati udah selesainya itu karena sangkin banyak utangnya pening kepala nya udahlah bunuh diri aja kulah banyak utang kul mati nanti kalau dihisap ala gak ada nyihisap-hisap itu gak percaya banyak seperti itu sama seperti orang-orang Cina itu ikhwan orang Cina itu mana percaya ada nyari nyihisap ya alam kubur alam baruzah mereka gak percaya makanya mereka kalau udah terlilit utang udah bunuh diri seperti itu mereka mengatakan kalau bunuh diri itu ada menyelesaikan masalah nah am kalau di dunia ya tapi kalau di akhirat gak bisa hutang seribu pun kalau kita bunuh diri malah dosanya besar sekali bunuh diri itu udah dosa ditambah lagi hutangnya gak selesai udah dua dosanya makanya ada orang yang lebih berat lagi itu perempuan wanita itu makanya bahaya ya kawan udah zina dihamili laki-laki udah tinggal enaknya aja nitip anak sama perempuan ya misalnya seperti itu hamil perempuan yang tersebut yang bodohnya perempuannya udah tau salah dengan gombalan laki-laki gombalan maut laki-laki ini bahaya makanya antum jangan sekali-kali suka gombal ya kalau sekali aja antum katakan kenal sama aku adek kok cantik kali hari ini adek ya langsung kelepek-kelepek dia itu makanya laki-laki ini yang paling gak bisa itu paling pertama itu malah mata ya tiap hari yang dibuka tiktok nengok yang bulat-bulat kotak-kotak nampak langsung tercuci matanya tadi memorinya langsung menghayal-hayal itu penyakitnya laki-laki itu biasa tapi kalau penyakitnya wanita paling gak bisa kalau digombal itu berat kali rasanya dia nolak seberapa-apapun kalau laki-laki berbuat masalah suami istri lah katakan kalau dengan ada rayuan gombal udahlah kelepek-kelepek makanya bahaya makanya udah dapat kayak gitu anak gadis orang udah iya langsung sinah ujung-ujung apa hamil ditinggalkan sama laki-lakinya gak mau bertanggung jawab kalau Indonesia kan seperti itu ujung-ujung sampai melahirkan melahirkan sebelum melahirkan anaknya digugurkan udah dua dosanya pertama zina digugurkan anaknya udah dosa bunuh kan gak lama pening kepalanya bunuh diri dosanya tiga kan bodoh dosa besar semuanya makanya hukum Islam ini adalah hukum yang adil makanya gak ada yang mengatakan bahaya ya ada orang mengatakan Islam itu kalau hukuman mencuri potong tangan yang zina kalau udah nikah dibunuh kalau yang belum nikah dicambuk mak berat kali hukumannya bah jana kayak gitu kali ya buktinya Indonesia apa jadinya miliaran korupsi gak dibunuh seharusnya itu udah halal darahnya dibunuh secara Islam secara Islam itu udah harus dibunuh itu udah keluar dari kuadratnya nisopnya orang yang mencuri orang mencuri dengan setara satu juta rupiah aja udah harus potong tangan seperti itu apalagi miliaran itulah kelemahan negara kita oke baik sampai sini aja ya jadi permasalahan ujian antem itu nanti antem baca antem pahami dari pertama kita belajar yaitu al-inheraf fi hayat al-basyariya dari yang pertama itu kita belajar ya ayat halaman lima ada kita ujian praktek kan gak ada kan gak ada kan gak ada kan ini ujian tulisan ini kemudian syirik habis syirik kufur kemudian an-nifak ya baru habis itu ini al-jahliyah jahil abdolal ar-riddha aqsamu wa ahkamu wa taib barakallahu fiqum subhanakallahu bihamdika syolallah ilai ilai anta astagfirullah wa tabulaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh